Intro Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Dinas Perkebunan Wan Pertanakan Kalimantan Selatan Mulai mengembangkan perkebunan kopi di hulu sungai tengah Kalimantan Selatan Pengembangan perkebunan kopi lokal ini berorientasi ekspor hingga ke manca negara Antusias warga hulu sungai tengah dalam mengembangkan tanaman kopi sangat tinggi Dinas Perkebunan Wan Pertanakan Kalimantan Selatan Mulai mengembangkan perkebunan kopi di hulu sungai tengah Kalimantan Selatan Pengembangan perkebunan kopi lokal ini berorientasi ekspor hingga ke manca negara Kepainas Perkebunan Wan Pertanakan Kalimantan Selatan Suparmi Wai Takuni Prima TV tengah hari Jumat 18 Februari 2022 membedahkan Antusias warga hulu sungai tengah dalam mengembangkan tanaman kopi sangat tinggi Bahkan pemerintah kabupaten sudah menganggarkan untuk pengembangan kopi di tahun 2022 Di lahan seluas 10 hektare Menurut Suparmi, bila Kalimantan Selatan sudah memiliki pengembangan perkebunan kopi Maka hasil produksi bidang perkebunan akan semakin membaik Apalagi tren mengkonsumsi kopi wahini Kada hanya dari kalangan orang dewasa Namun sudah merambah keremaja Terbukti dengan banyaknya berdiri KPKP di Kalimantan Selatan Yang diharapkan bisa memproduksi kopi lokal asli Banua Suparmi menyatakan Kebutuhan kopi di Kalimantan Selatan sangat tinggi Produksi kopi Kalimantan Selatan hanya menghasilkan perpanen 1.200 ton setahunnya dengan luas tanam 2.900 hektare Sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan kopi lokal Dilokasikan di Kabupaten Kewisung Tengah Dan ternyata masyarakat Kewisung Tengah khususnya Kekebun atau Kewisung Tengah Sangat antusias masak-anak untuk mengembangkan kopi di wilayah Kabupaten Kewisung Tengah Dan kebetulan kami untuk kendala yang selama ini terkait bibit Karena Kalimantan Selatan sendiri belum memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan kopi Penangkar kopi juga belum ada pada waktu 10 tahun 2022 ini Alhamdulillah ternyata tidak ada supply bibit di wilayah Kalimantan Selatan Dan bibit tersebut juga memang bibit sudah bersertifikat Sehingga kami juga mendapatkan konsen dan mendukung Upaya dari pemerintah Kabupaten Kewisung Tengah Karena sejalan dengan program pre-prokalsen pengembangan kopi Jadi Kabupaten Kewisung Tengah Menjadi lokus pengembangan kopi Salah satu Kabupaten yaitu wilayah pengembangan kopi di Provinsi Kalimantan Selatan Adalah Kabupaten Kewisung Tengah Dan Alhamdulillah juga Kabupaten Kewisung Tengah Melalui anggaran pemerintah Kabupatennya Telah menganggarkan pengembangan kopi tahun ini seluas 10 lektar Untuk kopi lebih suka Sementara itu selawas tahun 2020 sampai dengan 2021 Dinas Perkebunan Wan Peternakan Kalimantan Selatan Sudah menyalurkan 7 unit pengelolaan kopi diantaranya Bantuan alat pengering, penggorengan, penggilingan, pengemasan wan gudang Terima kasih telah menonton!